SOTK baru atau bahasa lainnya adalah struktur organisasi dan tata kerja Tahun depan akan berlaku di hampir semua wilayah Pemkap dan kota di Indonesia Mudah-mudahan tidak semakin ribet Boleh kan saya memberikan argumen? Ya boleh dong Selagi argumen saya logis Kalau tidak logis Lah ini kan hanya argumen Oke saya akan menyikapi persoalan SOTK ini di Kabupaten Cirebon Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau disingkat PUPR Tapi nanti awal tahun 2022 namanya berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Atau disingkat PUTR padahal beda huruf T doang Dengan perubahan SOTK ini Nanti Dinas PUTR merupakan dinas tergemuk karena seluruh proyek pembangunan gedung Termasuk proyek sanitasi dan persampahan ada di sini Pokoknya seluruh SKPD yang mempunyai proyek fisik Semuanya akan ditangani Dinas PUTR Persoalannya adalah Sudah siapkah SDM yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Meskipun Dinas PUTR masih tetap mempunyai 6 bidang Namun yang ditangani adalah seluruh proyek SKPD yang mempunyai proyek fisik Saya beritahu Perubahan 6 bidang tersebut Pertama adalah bidang Tata Ruang Kedua adalah bidang Teknik Yang berubah menjadi bidang Jasa Konstruksi Ketiga adalah bidang Bina Marga Bidang ini merupakan peleburan dari bidang peningkatan dan pemeliharaan Lalu yang keempat adalah bidang PSDA Bidang ini juga peleburan dari bidang sumber daya air dan irigasi Yang kelima ada bidang bangunan gedung Dan keenam adalah bidang sanitasi dan pemukiman Banyak pisan kan Dengan gemuknya Dinas PUTR Otomatis SDM yang duduk di sana harus bukan ASN sembarangan Pertanyaannya adalah Mampuhkah Pemkab Cirebon menyiapkan SDM yang berkualitas di Dinas PUTR? Jawabnya Ya harus mampu dong Sebagai calon bupati tahun 2035 Saya akan memberikan saran yang sangat sederhana Secepatnya peperjakat harus mengadakan uji kompetensi khusus Untuk memilih ASN yang akan duduk di Dinas PUTR Uji kompetensi hukumnya wajib Karena Dinas PUTR nanti akan menjadi barometer Berhasil tidak hanya program pembangunan di Kabupaten Cirebon Kenapa harus diadakan uji kompetensi khusus? Karena nantinya mereka akan berhadapan dengan berbagai persoalan Asal tahu saja Dinas PUTR salah satu SKPD yang menjadi incaran KPK Karena menjadi salah satu program 8 proyek perubahan yang diawasi intens oleh KPK Nah loh Jadi ASN yang duduk di Dinas PUTR harus memiliki kompetensi teknis Mempunyai kompetensi manajerial Kompetensi sosial kultur Dan punya integritas tinggi Berat kan? Ya memang berat Disinilah peran berperjakat Kabupaten Cirebon memilih calon pegawai Dinas PUTR Mampu atau hanya uji kompetensi asal-asalan saja Makanya biarkan saja pansel independen bekerja Jangan ada tekanan apapun Supaya produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas Masalah ijazah dan latar belakang pendidikan bukan persoalan utama dan menjadi jaminan Yang terpenting adalah pengalaman dan punya niatan untuk bersama-sama memajukan pembangunan di Kabupaten Cirebon Sekali lagi saya sarankan kepada timba perjakat Kabupaten Cirebon Untuk memilih ASN di Dinas PUTR yang punya adrenalin memajukan pembangunan Bukan pegawai atau pejabat yang punya adrenalin mencari kedudukan dan haus kekuasaan Yang tujuannya jelas hanya cuan Ini baru sedikit masukan dari saya Calon Bupati tahun 2035 Ini hanya garis besarnya Karena suatu saat akan saya kuliti habis Kecuali memang ada perubahan paradigma Dan harus diingat dalam catatan sejarah Kabupaten Cirebon Masuknya mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwani menjadi penghuni lapas suka miskin Bandung Sekitar 2 tahun lalu berkaitan dengan Dinas PUPR dulu Sekarang SOTK baru yaitu PUTR justru tempat yang semakin dipantau aparat penegak hukum Jadi kalau masih mau menempatkan orang-orang yang punya adrenalin fulus Tunggu saja kehancurannya